Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bertemu lagi dengan channel petani maju official pada hari ini sedang saya lakukan penyemprotan gulma atau rumput pada pelantaran tanaman semangka ini adalah racun rumput yang saya pakai Herbisida 12 490 SL dengan takaran saya pakai ini pakai tutupnya obat-obat ini satu tutup ini untuk satu tanggih elektrik ini adalah kondisi tanamannya dan untuk penyemprotan gulma ini caranya adalah ini pelantaran ini tidak sekaligus di obat semua jadi lebih efektif kalau dilakukan penyemprotan separuh dulu ini kurang lebih panjangnya ini dua meter lebar lebarnya pelantaran jadi dibagi dua satu meter yang sebelah sini yang yang bersentuhan dengan plastik ini yang didahulukan jadi satu meter dahulukan terus sampai sana terus sampai selesai semua habis jadi separuh dulu separuh dulu tapi semua harus selesai kemudian jarak satu minggu baru yang separuhnya lagi itu lebih efektif daripada langsung sekaligus biasanya itu kurang efektif dan juga lebih lama karena apa ini tanaman semangka maka sudah mulai panjang batangnya jadi kalau pada posisi seperti ini biasanya pertumbuhannya sangat cepat jadi ya lima hari lagi sudah mulai turun di pelantaran kalau rumputnya belum dibersihkan maka cukup kewalahan nantinya jadi supaya penyemprotan cepat selesai lakukan penyemprotan separuh dulu jadi seandainya nanti belum selesai pohon semangka yang sudah terlanjur turun setidaknya yang sebelah sini rumputnya sudah mati baru dilanjutkan dengan yang atasnya tapi kalau misalnya langsung semuanya ini akan memakan waktu lebih lama keburu keburu terkejar oleh pertumbuhan tanaman jadi saya biasa melakukannya seperti ini jadi separuh dulu selesaikan baru yang separuhnya dan juga yang di bedengan ini ada rumputnya ini juga harus di segera dibasmi semprot biar kering karena jika tanaman semangka atau melon banyak ditumbuh rumput terutama semangka ya semangka kalau pelantaran ini banyak ditumbuhi rumput maka semangka akan susah untuk besar jadi walaupun pupuknya banyak banyak kayak apa kalau pelantaran ini dipenuhi dengan rumput maka tanaman semangka akan susah besar buahnya karena akan bersaing berhubung oksigen jadi jangan harap semangka bisa tumbuh besar kalau pelantarannya dipenuhi dengan rumput jadi rumput harus benar-benar bersih dan untuk pengobatan rumput tidak perlu terburu-buru jadi yang penting itu rata sehingga untuk waktu yang lama paling nggak sampai panen itu rumputnya tidak tidak tumbuh lagi tapi kalau kita ngobatnya buru-buru yang penting cepat selesai maka mungkin rumputnya kering namun hanya bertahan satu atau dua minggu di saat semangkanya belum belum memenuhi pelantaran kalau rumputnya sudah tumbuh lagi itu akan sangat merugikan akan sangat berpengaruh terhadap pembesaran buah mari kita lihat lebih dekat bagian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena dengan subscribe Anda bisa terus mengikuti perkembangan tanaman semangka ini sampai panen dan juga dengan subscribe Anda bisa melihat semua video yang ada di channel ini dan Anda bisa menontonnya kapanpun Anda inginkan dan itu semua gratis seperti terlihat di sana jadi yang sudah dilakukan penyemprotan terlihat perbedaannya terlihat basah jadi basahnya harus benar-benar merata untuk menjamin bahannya rumput tidak akan tumbuh lagi paling paling tidak untuk satu bulan ke depan atau sampai panen jadi enggak perlu terburu-buru yang penting harus benar-benar rata dan juga harus diwaspadai adalah hembusan angin Jadi kalau anginnya besar harus hati-hati jangan sampai percikan obat terkena tanaman semangka jadi harus harus mepet ke bawah sepujurnya jangan anggap sepujurnya rumput ini karena kelihatannya sepujurnya tapi rumput ini sangat berbahaya sangat menentukan untuk produktivitas daripada tanaman semangka seperti yang saya sebutkan di awal tadi walaupun tanamannya tumbuh subur tapi kalau dipenuhi dengan rumput maka buahnya akan susah untuk besar jadi rumput harus benar-benar bersih untuk pemilihan obat rumputnya bisa pakai yang kotak bisa pakai yang sistemik saya terbiasa memakai dua-duanya jadi kadang pakai bablas atau rondap kadang juga pakai gramokson jadi enggak masalah sama saja yang penting jangan sampai dosisnya kurang jadi supaya tidak cepat tumbuh lagi rumputnya baiklah sahabat petani maju dimana petani berada terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan videonya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih